Kasus pengerusakan mobil Damri, Kejari Timur Tengah Utara lakukan restorative justice. Pos-Kupang.com, Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara menerapkan langkah restorative justice atas kasus pengerusakan mobil Damri di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Pelaksanaan restorative justice ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara Robert G. Milambila. SH, M, H didampingi penuntut umum selaku fasilitator Muhammad Mahrus Setiawi Jaksana, SH, M, H dan Ahmad Fauzi, S, Haji, M, H. Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, Rabu, 12 Oktober 2022. Proses perdamaian oleh Jaksa penuntut umum selaku fasilitator ditandai dengan penandatangan berita acara proses perdamaian berhasil, RJ-20. Yang ditandatangani oleh pelaku Argorius Carlino Tani alias Argo selaku tersangka dan Yermia Besi selaku saksi korban, Yosep Pankarius Boantanu, SH, selaku penasihat hukum, Abraham Nino selaku tokoh masyarakat dan Muhammad Mahrus Setiawi Jaksana, SH, M, H selaku penuntut umum dan fasilitator. Turut hadir dalam kegiatan tersebut tersangka Argorius Carlino Tani alias Argo dan keluarga serta saksi korban Yermia Besi dan keluarganya serta didampingi penasihat hukum tersangka. Kepada Pos Kupang Kom, Jumat, 14 Oktober 2022, Kejari TTU, Robert G. Milambila, S. Haji, M. H. melalui kasih Intel Kejari TTU, Hendrik Tiip mengatakan, pihaknya telah menerapkan langkah restorative justice atas kasus tersebut. Menurutnya, langkah tersebut ditempuh untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Ia menjelaskan, saksi dan pelaku beserta pihak Damri Kabupaten TTU telah bersepakat untuk berdamai pasca kasus ini dilimpahkan ke Kejari TTU. Sebagai informasi, kronologi kejadian bermula ketika pada Selasa, 5 April 2022 pukul 10 Wita saksi Yermia Besi mengemudikan mobil Damri keluar dari terminal Kefamenano menuju ke Oepoli dengan membawa serta beberapa orang penumpang. Ketika tiba di TKP tepatnya di depan rumahnya saksi Fridolina Biaf alias Frido tepatnya di depan rumah saksi Fridolina Biaf alias Frido di Suanae, Desa Suanae Kecamatan Myomafo Barat, Kabupaten TTU, NTT pada pukul 11.30 Wita berpapasan dengan tersangka yang sementara membawa sepeda motor Revo warna hitam. Saat itu, tersangka sementara memegang batu di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang salah satu setir sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka itu. Sedangkan, mobil Damri yang dikemudikan oleh saksi Yermia Besi kemudian pada kesempatan yang sama sedang melaju perlahan karena jalan berlubang dan mendaki. Ketika berjarak 3 meter di depan mobil Damri tersebut, tersangka yang sedang mengendarai sepeda motor langsung melempar kaca depan mobil Damri sebanyak satu kali menggunakan batu yang dipegang di tangan kanannya dan mengenai kaca depan pada bagian kanan. Hal ini mengakibatkan kaca mobil Damri itu mengalami retak. Sopir mobil Damri tersebut sempat berhenti, namun tersangka terus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah kota Kevamenanu. Sopir Damri itu kemudian melanjutkan perjalanannya dan singgah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan perum Damri menderita kerugian senilai 2.500.000 rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!